Gameplay perdana FC24, kick off, sudah saya mainkan North London Derby di video sebelumnya Sekarang saatnya mencoba manager career atau career mode di EA Sports FC24 Let's go! Oke kembali lagi selanjutnya, kembali lagi konten early days FC24 Dimana kita bakal mencoba pertama kalinya memainkan manager career Terus ini kita bisa langsung pake, gue pake LC ya sesuai dengan thumbnail Jadi untuk percobaan aja ini tipis-tipis Jadi ada pilihan managernya, coba ini emang sih Oh belum real face ya, gak semuanya pasti real face sih Tapi sih udah ada beberapa yang dari V23 real face harus selanjut Marco Silva, bukan, tadi siapa yang gak, oh ini Manager Sheffield Irayola juga, managernya Bournemouth juga tidak real face Hah? Thomas Frank kenapa enggak? Oh ya ampun nih juga nih, mohon maaf nih ya Berarti Thomas Frank tuh dari V23 V23 PS5, maksudnya yang bukan PC gitu ya Emang gak real face ya, gue terbiasa main di PC karena mod kan Jadi ada beberapa yang sebenernya mungkin gue kira udah real Ah termasuk The Zerby, berarti mod juga ya Ya ampun, oke 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 Berarti sebenernya masih banyak banget yang kagak real face Kalau company mah mereka kan punya real face dari pas dia jadi pemain kan Jadi aman-aman aja Steve Cooper? Oh udah Kalau Steve Cooper udah, tapi ini harusnya kalau misalnya Manager-manager Premier League akan diupdate kok Oke, poch aja langsung, sikat Terus outfit, ada opsi outfit baru mungkin Selain, enggak sih cuma 28 Oh ini sih baru sih Setau gue ini baru deh Bentar, itu inner top bang Outer topnya Hoodie Oke ini juga baru, hoodie Setau gue sih nggak ada waktu itu Tapi ya Oh iya, kalau misalnya pakai Jazz baru kelihatan inner topnya ya Oke 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 Hoodie, ya warnanya Anda bisa lihat sendiri Ada yang pakai logo club, ada yang tidak Kalau sweater setau gue sih Emang udah ada ya Oke, gini aja boleh Terus inner top, inner topnya yaudah Pakai polo aja nih ya Polo putih ya itu Terus untuk outer bottomnya Ini beneran bisa pakai carana pendek kayak gini Menarik, oke Siap Pakai rapi aja rapi Casual Bukan jangan casual dong Suit pants Nah itu Oke lah, kira-kira begitu Mudah kan, terus ya nama segala macam Bisa diganti karena ini manager asli kan Tapi kalau misalnya Anda Create manager sendiri bisa Oke, jadi ini tampilannya Ini sebenarnya yang gue suka sih Maksudnya ya Cara dia Display pemain atau manager kayak gini Yang ini yang di atas saya Ya itu yang kemarin gue bilang Sama kayak mukanya Saka kan Pas sebelum pertandingan Jadi itu ada Efek pencahayaannya yang bikin Jadi gak tau Lebih Lebih hidup aja Karakternya gitu loh Di game Oke, jadi ini Seperti biasa Mereka kasih lihat jersey home Jersey away-nya Club info Transfer budget Sama Expectations Yang sepertinya ya Bener-bener gak dirubah sama sekali Sistemnya Terus ya masih ada opsi Creator Club juga Ini mungkin nanti bisa gue coba juga ya Creator Club Apakah ada perubahan Atau tidak Terus kita bisa langsung advance aja Pakai Chelsea Untuk Settingnya juga Sama persis Seperti di IFA 23 Karansinya ya Sterling Financial takeovernya Sampai berapa 10 juta 50 juta 100 200 500 Oke Masih sama persis Terus Negation strictness juga Lose sama strict Ini gak usah Oke Mati Terus dulu pertama Langsung sikat Advance Jadi ya layar ininya berubah Tentu saja Tapi gue gak tau Kata-katanya Kalau kata-katanya gak dirubah sama sekali Keterlaluan sih Tapi harusnya dirubah kok Yang The star the crowd Itu-itu Tapi kayaknya Dulu juga The stars the crowd Kasi Ya ini tadi saya Ngambil ini ya Ngambil screenshot Jadi boleh lah Di save aja Di override Untuk yang Chelsea Gue rencananya sih Ini kan Bentar Masih sama pak Gila sedikit pun gak dirubah loh Gue akan terkesan sangat Kayak ngeluh mulu Bang komplain mulu Ya Boleh dong Sebagai orang yang beli gamenya Harganya 1,5 juta Saya beli Meskipun dikasih juga Tapi beli juga Udah terlalu jebeli Kemarin kan Jadi boleh dong Maksudnya konsumen aja gitu loh Dan gue udah main bertahun-tahun Jadi Dibandinginnya ya Sama tahun lalu Paling-paling bener Dan Tidak ada perubahan At least dari yang tadi gue liat Oke Welcome to the club We can recommend you Start By deciding How you would like your team to play Ini soal tactical vision Select your tactical vision And hire coaches To help your players To perform at their best In that tactical style Good luck Ya boleh langsung aja sih Kat Ini soalnya fitur barunya kan Oke Jadi Disini kita disuruh milih Tactical visionnya Ada Masing-masingnya ada Infonya Kalau standard itu seperti apa Wing play dan lain-lain Jadi kalau Chelsea itu apa Chelsea wing play gak sih Biasanya Yang jelas sih ya Bukan tiki takat Atau gegen pressing kan Counter attack Low risk and low block Boleh sih Counter attack sih Yaudah Boleh sikat ya Terus ini dikasih tau di Ini sebenernya agak ketutupan Tapi kayak build up playnya Gimana Chance creationnya Widthnya Range nya Segala macem Jadi confirm aja langsung Terus ini hubungan Tentu saja dengan Coach Oke Jadi kalau misalnya Lihat di kiri atas Ada open position Staff capacitynya 13 Nah ini gue gak tau Apakah ini karena Chelsea Salah satu klub top Di Premier League Atau memang semuanya Rata segitu Kalau misalnya realisis Harusnya kan Kapasitas kan ya Dipengaruhi sama Mungkin klubnya main divisi mana Misalnya Chelsea mungkin Harusnya beda sama tim Yang main di FA League 2 Terus ini juga ada Di atas Lo bisa lihat Weekly budgetnya 2,8 juta pounds Jadi ada tuh gaji perpekannya Nah ini kan Ini gue juga Masih agak gemelajar ya Saya agak gemelajar Baca deep dive-nya gue Kayak langsung Dari gameplay Pas gue pegang gamenya Jadi sekarang berarti Ini saya belajar Tapi pokoknya intinya Ada tactical visionnya Apa Itu batchnya Terus ada knowledge-nya Tentu saja Kalau expert yang paling bagus Berarti Terus namanya Nama coachnya siapa Terus ini ada skillnya Lo bisa lihat Dibagi jadi attack Mid Defense sama keeper Jadi itu juga Ntar bakal mempengaruhi Dia bagusnya Untuk jadi pelatih Posisi apa Dibagi 4 Untuk satu tim Gitu ya Jadi Yang pertama langsung aja Yang paling bagus ini Si Jude Shepard 5 bintang semua Terus gaji perpekannya 7.700 Nah Gaji bentar Weekly salary 7.700 Weekly budget 2,8 juta Gede amat Iya gak sih Ya disini ada Dua opsi nih Ada Jarno juga Ini tactical vision Ini logo ini Gue jujur Gak tau ini Apa maksudnya Ntar pasti ada Ininya Oh ini Gaya mainnya ya Iya kan Counter attack tuh Liat deh Yang di pojok kanan atas Bener gak sih Oh ya ini Counter attack Bener-bener Oke Jadi saya baru tau Itu logonya Soalnya tadi Kalau misalnya yang ini Nih Ini kan wing play kan Yang bola ada sayap Kan wing play Berarti dong Ya betul-betul Jadi ini tergantung Ya taktik lo apa Gitu ya Coba Yaudah berarti gue Mesti nyarinya yang Counter attack Ini Boleh Kita langsung sikat Terus ini bisa lo Masukin ke Yaudah Lo masukin ke slot mana Goal keeping Defense Midfield Sama attack Nah Ini untuk yang bintang Lo bisa liat ya Kan shaper tuh 5 bintang Jadi akan masuk Kalau misalnya gue masukin ke slot attack Nambah Achieve-nya jadi 5 bintang Idealnya Jadi itu yang harus lo penuhi Adalah 20 Gitu Jadi Defense tuh butuh 26 Hmm Tapi kan ini kan slotnya cuma 3 ya Gimana caranya Gimana caranya bisa bintangnya Nyampe ideal ke 26 nih defense Kalau misalnya goal keeping Gampang cukup 2 Coach yang 5 bintang Juga udah 10 bintang Udah melewati idealnya kan Dan ini pasti ada pengaruhnya Ntar ke perkembangan main Kalau misalnya Bintangnya tidak mencapai Yang idealnya berapa gitu ya Tapi kita coba aja Misalnya attack lah Buat Chelsea mungkin butuh attack kan gitu Ini apa Ya itu ya Tak tinggal knowledge-nya ya Bentar ya Jadi Counter attack Expert Terus lo bisa liat Di game pressing ya Sebelum bisa aja Tapi novice Dia Sama halnya dengan Diki Kendra Spark the bus Standard dan lain-lain Diki Taka yang kayak gitu Logo gue mesti mulai Memfamiliarkan diri Dengan logo-logo itu Wingplay Bener ada sayapnya Yaudah Si Shepard kita masukin ke attack Oke Terus ini Jadi kalau misalnya lo liat Ini kan Nicholas Jackson Dia kan pake formasi apa 4-2-3-1 Chelsea sekarang ya Jadi Technically cuman Nicholas Jackson ya Yang dapet ya Iya Karena dia yang masuk ke Kategori attacker Sterling ini Setau gue Dimainin DRM ini berarti Atau bahkan RWB Soalnya Chilwell yang di kiri sini Kok Bentar Kok Call Will jadi left back ya Tapi pokoknya intinya Kalau misalnya lo liat Enzo Sterling Bahkan Gak dapet plus sama sekali Player impact nya Disini Nicholas Jackson Dapet Karena si coach yang tadi Kita baru hire Gitu ya Berarti ya Terus Kalau kita liat Apa itu Player impact plus 2 Knowledge level nya Berarti kan sampai bawah kan Jadi semuanya Jadi kalau misalnya Knowledge level nya cuman novice doang Yang akan bertambah Berarti cuman atribut Hairy akurasi Finishing sama sprint speed Kalau level nya sampai accomplished Berarti ya itu Balance dribbling strength Tapi kalau misalnya expert Seperti coach yang sekarang ini Semuanya berarti Sampai bawah Sampai ball control Shot power Sama acceleration Naiknya sih plus 2 semua ya Oke jadi Kira-kira itu Terus ini apa Ini maksudnya diapain bang Saya harus ngapain sekarang Back Oh ini cuma dikasih liat doang The player's boost Are determined by Player sharpness Sama department level Jadi sharpness pemain Juga ngaruh Berarti masih ada Sistem training nya sama Seperti IVA 23 ya Oke ini Lu bisa liat ya Open position berarti Sekarang jadi tinggal 12 Karena udah pake 1 kan Kita bisa coba Hire 1 lagi ya Boleh Misalnya hire buat Misalnya nih Gue hire coach Misalnya buat pepain tengah Di Counter attack juga Yang 5 minta 5 minta apa Wah dia bukan counter attack nih Coba deh Kalau nggak buat eksperimen Ini kan wing play nih Coba aja nih Ini wing play mahal nih Si Jarno Laukonen ini 5 minta semua Tapi dia Withly salary nya 10 ribu Tadi si Jude Cuman 7 ribu kan Coba ya Kalau misalnya kita pake Yang tactical vision nya beda Kayak hire dia Terus Masuk ke Midfield Boleh Sini Oke Ya langsung jadi novice Otomatis Lu liat Jadi pokoknya Langsung kepaksa Ke gaya main kita Lu liat Logonya si Jarno Jadi berubah Jadi counter attack kan Terus warnanya jadi bronze Bronze tuh artinya novice Yang paling rendah Noob 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 Tuh Noob Tau baru tau anda Ya hire Boleh Sikat Terus misalnya satu lagi nih Cari lagi Ini soalnya nggak banyak loh Misalnya Kalau misalnya gue mau nyari Yang counter attack nih ya Yang paling bagus sih Cuman dia doang Tapi sebenernya bisa aja Kayak dia Ini kan 4 bintang di mid kan Yaudah gue Alokasinya ke Jadi pelatih midfielder aja Jangan buat defender atau keeper Karena cuman 2 bintang Dan keeper 1 bintang 2000 ini Elliot Sanderson Boleh Sikat Nah ini buat main tengah ya Disini kan Set Ya Oke Nah coba sekarang Kalau misalnya Bisa ditransfer nggak? Bisa dipindahin Oh bisa dipindahin ternyata Oke bisa dipindahin juga ya Sip Yaudah Sementara Udah dulu kali ya Ini kan midfieldnya 9 Coba Berarti Eh nggak deh Bentar 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 Ini Sterling masuk ke attack loh Wait Jadi ya kayak biasa kan Kalau misalnya attacker itu kan Berarti left wing Pokoknya kalau misalnya R.M.L.M Meskipun sebenernya Red midfielder Left midfielder Tidak masuk kategori attacker Karena apa? Karena mereka midfielder Meskipun sebenernya R.M. itu ya Technically R.W Tapi nggak Nggak dianggap gitu loh Jadi ini bener-bener cuman C.F.S.T R.W. dan L.W R.F. L.F. juga termasuk sih Terus kalau midfieldnya Semualah pemain tengah Termasuk R.M. dan L.M. kan Di sini nggak ada R.M. dan L.M. Chelsea sih Terus defender dan semuanya Termasuk wingback Itu petit main academy Itu berarti itu ya Keeper ya Keeper udah tau lah ya Terus tactical vision Bisa kita ganti kapanpun Change Bisa kita ganti kapanpun Jadi kalau misalnya gue ganti ke Tadi wing play Otomatis si Laconen jadi Emas Betar kan? Shepard dan Sanderson jadi novice Oke udah ngerti kira-kira konsepnya Kayak gitu Yaudah ini gue untuk Ngelengkapin aja lah ya Untuk ngelengkapin aja Gue akan hire buat yang Defense sama Keeper ya Coba Kalau gitu Eh bentar Jangan wing play Emang bener-bener wing play ya bang? Atau Nggak 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 Jangan-jangan Udah tadi udah bener kok itu Counter attack aja Main counter attack Terus Coach management Hire Berarti cari tetap yang Logonya begini ya Ini Must Dia expert Knowledge-nya Nah ini buat defender sama keeper boleh nih Sofi Sofi Sikat Ini buat defender aja Hire Oke Terus buat Keeper Coba kita cari lagi Ini Ah ini sih mereka sih Knowledge-nya Accomplished Tapi Goalkeeping skill-nya 4 bintang Ya boleh coba deh Nancy guess nih 3000 Ini buat keeper berarti Nggak gue penasaran deh Coba deh Kalau bisa limit field Gue tambahin Kan ini kan berarti kan Untuk ideal kan butuh 18 Sekarang baru 9 kan Coba Oh bisa Bisa lebih dari 3 Bisa lebih dari 3 Eh ini guess tadi buat keeper kan Ya Oh iya bener-bener Dia itu Bentar pertanyaan gue ini bakal nambah nggak ya Itu kok ada barnya ya Lihat deh Lihat di atas sini Itu kan ada barnya kan Kayaknya bisa nambah berarti ya kali ya Jadi kayak dia Dia bisa mungkin jadi Expert di counter attack Kalau misalnya kayak Laukonen juga Mungkin bisa counter attack Dia sekarang Oh iya kayaknya bener deh Kayaknya bisa meningkat deh Kualitas coach-nya Oke menarik Menarik Oke yaudah Ini kita coba Gue mau penuhin Untuk yang midfield ya Supaya kita bisa ngeliat Apa bedanya Kalau misalnya dipenuhin atau nggak Jadi Lah abis dong bang Yang counter attack-nya abis dong Lihat tinggal 3 ini doang Sisa Dia 4 bintangnya di defense tapi Nah yaudah lah Nggak apa lah Masukin situ aja Siapa namanya Diamond Terus Nggak nggak Metok cuma 4-4 ternyata Nggak bisa lebih dari 4 ya Lah kalau nggak bisa lebih dari 4 Gimana caranya yang defense 26 Kita punya sampai 26 Atau bisa sih Coba lagi Ini ya siapapun lah ya Nih Logan Yang Masukin situ Set Oh bisa 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 banyak ternyata pak Itu 13 dan 18 ya Coba lagi Lah ini kalau misalnya terus udah abis Gimana Dah masih bisa lagi nggak Masih bisa lagi Kalau masih bisa lagi Bisa terus Bisa terus sih Abis bro Buat counter attack udah abis Iya nggak bisa lagi Oke Oke Jadi nggak segampang gitu sih Mungkin lo harus nunggu Coba kita tunggu aja Maksudnya kalau misalnya di advance Apakah bakal nambah Ini belum advance sama sekali Gila Tapi sekarang pun midfield ya Achieve-nya baru 15 bintang Kurang 3 Idealnya 18 kan Oke Jadi kira-kira itu Udah beres ya soal itu Nah kita lihat menunya Jadi ya tampilan UI-nya sama persis Kagak ada perubahan Terus ini juga Cutscene-nya juga kayaknya sama Nggak berubah sama sekali Ini Sama Terus ini juga sama persis Scene 3 detiknya 5 detik deng 98 juta The Castle United Ini juga sama persis Gila Botol airnya aja Kagak diganti gitu loh Maksudnya Ya ampun ini game baru bro Bahkan bukan cuma game baru Dari FC jadi Eh dari FIFA jadi FC kan Parah sih Saya mengelut terus Biarin Saya pasti mengelut terus Sadio Mane Kak Alnasar Iya Berapa disitu Biaya transfer 63 juta Tau tuh Realisnya setengah tuh Gue lupa Biaya transfernya berapa Si Mane Kak Alnasar Terus coba Ini apa Ada Advanced Customization Pencet segitiga Email Nggak usah Coba kita lihat inbox dulu aja Jadi ini Assistant Manager You should check your training plan At the start of each new season Making sure your players are Focusing on the work they need to do To be at their best Out on the pitch during games Oke Kalau misalnya Jadwalnya padat Oh ini yang Ini yang bisa diatur Energi fokus Atau apalah itu ya Oke 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 Ini boleh nih Coba nih Coba langsung atur nih dulu aja ya Dimana bang Tapi tadi gak ada linknya Oh ini training plan ya Oke ini baru nih Nah ini yang gue bilang Lihat atas ini Iya kan Tampilan karakternya Jadi lebih realisis aja gitu loh Terus bajunya kan Baju Nike kan ketat kan Lihat Di dadanya chill well Kayak ketarik gitu loh Karena emang ya Bajunya Nike Tipenya emang touch fit Detail-detail kecil Seperti itu Training plan Oke Prepare for performance Decide how the Focus between building sharpness Antara mau naikin sharpness Atau ya Energy atau fitness ya Sekarang disebutnya Energy nih berarti Berubah dari fitness As you progress through the season Be mindful that your team needs The needs Can fluctuate Bisa naik turun Jadi harus Harus Dicek lagi gitu loh Plannya seperti apa Terus timing of the Effects Sama ini Yang kita bisa apply Antara ke Semua pemain Atau ke pemain first team doang Kalau gak salah bisa di apply Ke masing-masing pemain juga kah Specific individu Coba deh Coba ya Jadi ya ini ya Misalnya Ya ampun itu masih ngebug loh Di atas ini Udah game Udah full itu Lihat apa itu Di paling atas CM underscore training plan Astaga naga Bener-bener IE Kagak siap ngerilis game Ini udah Udah Itu kan udah ultimate edition Di tanggal 22 Bukan early access streamer Lagi nih Udah gak ada alesan Gila Misalnya coba Gue mau Kalau misalnya gue mencet segitiga Apply for training Atau All players Oke Kalau misalnya gue mencet X Oh ini dia Berubah Oke Jadi kalau misalnya balance Di tengah-tengah 3 bar di fitness 3 bar di chatness Masih fitness ternyata Kalau di performance focus Berarti ya Lebih banyak trainingnya kan 4 bar Fitnessnya cuma 2 bar All out performance Ini memang biasa Buat pemain yang Sharpness yang kecil Misalnya pemain apa Pemain yang baru-baru Dicedera mungkin Sharpness kecil kan Nah bisa di all out performance Jadi di set individual Ke dia Gitu loh Jadi kalau misalnya Untuk sekarang Mungkin karena di pre-season Misalnya ke performance focus Boleh lah Karena fitness mereka kan Pasti kan Masih tinggi kan Karena lagi baru awal musim Nah ini Oh bisa spesifik Ternyata Oke Kalau misalnya gue apply Misalnya buat semua main Berarti udah 33 training plan Oke Ini semuanya performance focus Misalnya Contoh Sterling baru balik Dicedera misalnya Terus gue mau Dia berarti yang all out All out performance Apply Udah dia sendiri Udah Yang lain masih performance focus Oke Ini tambah yang bagus Ini detail-detail Fakta bahwa lu bisa Dan ada Ini ya lu liat Di bawah nama main Di atas nama main Di bawah mini face nya kan Ada bar nya kan Lu bisa ngeliat Sterling cuma 1 bar warna biru Sedangkan yang lain Semuanya 2 bar warna biru Fakta bahwa lu bisa Per individu lu atur Terus lu bisa langsung apply Antara musari 11 Atau semua Itu bagus sekali IE Good job Oke Jadi itu beres Dan ini Ini bakal berguna sekali Tadi gue bilang Kalau misalnya main Berberada cedera Butuh banget kita Training kan Oke itu nice Terus Youth Academy Ini masih ada Homegrown gak sih Oh masih tuh Masih tuh Ian Peters Coba Ian Peters Youth Players Dan sama sih Youth Academy Sama persis Sekiranya bedanya Ian Peters itu But wait Ini bukan homegrown ini Ini bukan homegrown Homegrown itu Nasionalitynya pasti sama Pasti Inggris harusnya Kalau gue pakai Chelsea Kenapa tidak ada homegrown Ya jangan-jangan udah gak ada Ya potensinya tinggi dia sih Tapi Tapi bukan Tapi harusnya ada sih Gak ngerti gue Gue gak tau kenapa Tapi ya oke lah Opisinya kan masih sama ya Promosi tim senior Development plan juga Kagak ada bedanya lah Gak ada bedanya Ya ini kalau misalnya Main veteran udah 30 tahun ke atas Ya lu Tidak bisa ningkatin Ratingnya Tapi lu bisa menahan Supaya tidak turun Udah gitu doang Ubah posisi Coba Ya Tidak ada perbedaan sama sekali Wait Bentar-bentar Ada development bonus Oh Ya itu sebenarnya sih Dari dulu mungkin udah ada Cuman sekarang baru dimunculin aja Persentasenya Ya kan Bener gak Terus dikasih tau Misalnya Kalau Ian Peters gue mau Latih di advanced playmaker Yang naikin tentangnya position Vision, crossing, free akurasi Long pass, short pass, composure Dribbling, stamina Harusnya ETA-nya 15 pekan Tapi Karena Formnya dia lagi excellent Development bonusnya itu 83% Jadi cuman 7 pekan Begitu kan Bener kan Ini 16 pekan Jadi 8 pekan Nah Eh iya bener Emang 83% dari 16 pekan 8 pekan Gimana sih Ya begitulah poroknya Kira-kira Terus Kalau dia ini apa Dia ini Oh dia mana striker ya Kayaknya dia Eh enggak deng Dia bukan take midfield Dan jelas Vision 47 Short pass 41 Coba Misalnya Kayak striker deh Atau winger ya Enggak-enggak Striker Striker Finishnya 57 ya Dia striker nih Antara center forward Atau striker Tapi strikernya enggak apa Berapa lama Nah ini coba deh Kalau misalnya gue mau Bawa posisi dari Ketak midfielder ke striker ETA nya 4 pekan Kenapa Kenapa tetap 4 pekan Kenapa tetap 4 pekan Oh kalau Oh enggak nih Ini berubah nih Ada yang beda nih Nih contohnya Ini kalau misalnya Dia gue mau jadi Diverse midfielder Bisa 229 pekan Tapi karena development bonus Jadi cuma 106 Berarti kalau misalnya Kecil banget kayak begini 4 pekan ya Enggak bisa dikecilin lagi kali ya Enggak bisa jadi Lebih cepat dari itu ya Ada minimalnya Oke Sip Jadi itu Kira-kira Biarin di akademi aja Terus Vision and expectations Coba kita lihat Tampilannya tuh Dirubah dikit EA Sports Astaga naga Youth development Enggak ada Brand exposure Coba kita lihat apa Dapatin 10 kemenangan Di liga Sign 1 veteran player Critical priority Oke Continental Enggak ada Terus Domestic Finish top 4 Sama Juara FA Cup Finansial Masih sama Salary growth Under 15% Gak ada bedanya Gila bener-bener Ini feeling gue ya Kayak bug-bug Yang kita disuruh datengin 3 pemain North America Terus kalau misalnya Kita udah selesain Tapi masih belum kecentang Itu masih ada sih Feeling gue sih Kagak disentuh sama sekali Ini mah Iya anjing bener-bener First scout report Ini tuh Ya scout biasa ya Pokoknya scout ini sama Youth staff Dan scout itu beda ya Kalau scout itu kan Yang nyari pemain Yang emang ada di Klub lain Di database EA Kalau misalnya Academy Atau youth staff Yaitu Nyari pemain academy Yang sebenarnya adalah Pemain Yang di generate sama EA Bukan main asli Jadi kayak tadi Yang lu lihat Yang gue atur development plan nya Si Ian siapa itu Main academy kita Yaitu Pemain generated Bukan beneran pemain academy Chelsea Sayangnya Itu kan saya udah track-track dari kemarin kan Maksudnya database mereka harus bisa dapetin sih Oke Ini sistemnya sama mungkin Misalnya gue mau scout si Nunes Sepertinya sih sama sih Tampilan ini juga Ya cuma dirubah warna aja Cuma dirubah warna doang Sama font Sama font udah Sisanya semua sama Short list Transfer hub coba Sekalian cek-cek real face tipis-tipis lah ya Nggak sih ini device semua sih yang disini Alvarez Alvarez kan Generic ya Oke Jadi kira-kira untuk scout itu Terus ini Yang global transfer network juga Kayaknya masih sama Kita punya 6 slot ya Sama persis pak Kalau mau hire ya begini kan Sama Terus misalnya Ini kan berarti dia udah di Inggris Joseph Gardiner tuh udah ke Spanyol Aiden Cook Ke Italia Terus ini masih nganggur Misalnya Samuel nih Misalnya mau kirim ke Indonesia Oh tidak bisa bang FIFA tidak ada di Indonesia FC gak ada di Indonesia Bentar Ini kayaknya yang berkurang ya Emang Asia Oh Jepang ya Eh Bentar 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 Janjan gara-gara mod juga nih Kok dikit banget sih Hah Iya ini fix gara-gara mod sih Oh yang kayak Latvia gitu-gitu tuh Mod semua ya berarti ya Selama ini gue Pakai ya Stegenaga South America cuma Argentina Eh enggak enggak Sorry 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 Ini global transfer network Mungkin beda sama youth staff nih Karena kalau misalnya global transfer network itu kan Harus ada timnya di FIFA kan Di FC kan Harus ada klubnya kan Kayaknya sih gitu sih Yaudah gue misalnya Misalnya gue kirim ke Belanda Coba-coba-coba Oke kalau gitu kita bisa langsung ke youth staff deh Dimana youth staff ya Youth staff itu di Stranser Ya ini dia Oh real face itu nih Alvarez itu Youth scout Ya scout skill Sama world map Oke coba ya Misalnya ini Kita punya udah satu pencari bakat Untuk akademi Jackson Cummings Set up Oh enggak Iya Tadi itu pokoknya kalau GTN itu Ya karena memang harus ada klubnya Ini banyak opsinya Tapi enggak ada Latvia juga sih Latvia cuma dimot doang kayaknya ya Iya enggak ada Eh ada nih Latvia itu ada Ada Latvia itu Enggak emang ada kok disini Iya banyak opsinya Jepang juga ada kan Iya tuh Tapi masih tidak ada Indonesia Afrika tuh ya North America Itu kan jadi lengkap semua South America Karena ya enggak ada Liga Brazil kan DFC kan Jadi Tidak bisa GTN ke sini Oke yaudah coba aja Misalnya Argentina Eh Brazil Nah 9 bulan Ininya masih sama Masih Attacker Diversive Minded Technically gifted ya Oh wait Sekarang bisa Oh ini tambahan nih Sekarang bisa spesifik posisinya mau apa Oke itu tambahan yang bagus Detail kecil banget Ayo bagus Nice Jadi kan lu tau kan Misalnya di Coral Sandra Root of Glore itu Kita Nyari tipe pemain Technically gifted Dapetnya winger semua Misalnya gue mau technically gifted Tapi Center Mid Ini sekarang bisa Eh Nah itu dia Matapie Nice Edition yang bagus itu Higher Scout Masih sama lah ya Ya itu bisa lihat ya Anti Hackman Silas Overguard Namanya sih Di Ruba kayaknya nih Rolly Ilves Ya bagus lah Maksudnya Pool namanya Gue Banyak yang gue gak pernah lihat Oke itu sudah Kita beresnya Untuk cute stuff Tambahan bagus CA Terus Apalagi Tadi ya Nanggung Kita udah sekalian lagi Lihat ke Bisa ke Transfer Hub Transfer Hub Harusnya juga tidak ada Perbedaan sama sekali Nunes Masih tidak Real Face Ini kalau di Mod Pasti udah Real Face Terus ini Ini kenapa jadi Bentar 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 Kenapa gue ngerasain Jadi kayak editan gue ya Kalau misalnya gue ngedit Gambar sendiri ya Ya gak sih Kayak kurang Kayak terlalu gede gitu loh Angka semua hurufnya Play Styles Nah pertanyaannya Play Styles Emang dia cuma punya Satu Price Proven Atau Karena kita belum Scout Ini lagi Scout sih Alvarez Ya Alvarez udah Real Face ya Mantap Flare sama Price Proven Tapi Real Face nya tuh Custom gak sih Gak bener-bener Di-scan kayaknya Oke Gue pengen coba sih Nah coba aja ya Masih sama Pak Masih sama Staga naga Ya gue gak berharap Banyak juga sebenernya sih Cuman Gue lebih ke Tadi tuh sebelum Recruit video ini Surprise me IA Gue juga sengaja Makanya belum nonton Konten-konten dari Youtuber Krimot yang saya ikutin kan Dari kemarin Mereka udah pada upload Gue gak mau nonton Gue mau Pas gue bikin video ini Pertama kali tuh Berbersek Terkejut gitu loh Ya udah cukup tau aja lah ya Gak perlu negosisi juga Ini kita bikin Om Botak marah aja 10 ribu Cobaan bang Ngamuk pasti ini langsung Tensionnya langsung Mentok ke atas Merah bleber Ya itu kan Nggak Ini gak cuman pemain loh Gue merasa Pepnya tuh jadi Lebih berotot Anjir Iya gak sih Lu merasa gak sih Kan di video sebelumnya kan Siapa ya Ada Ada siapa pemain Yang gue bilang kayak Gimana sih Oh si Edding Catty ya Yang gue main Arsenal Lontot 6 Iya kan Gue ngomong kan Gue ngerasa Dia harusnya gak se-buff itu Tapi ini Alvaris Enggak sih Jadi kayak beberapa pemain Atau beberapa manager Loan Incoming over listing player Ini di loan Kalau gak salah Jadi ada Ada tambahan sedikit Gue lupa tambahannya apa Tapi sisanya semua sama pak Oke Terus Apalagi Office Keuangan pun juga sama Persis Budget juga Sama Persis Gila Bener-bener Persis sama Itu ganti team aja pak Ganti tema aja Overview juga Pasti sama ntar kan Cuma belum ada aja ini Calendar Bentar Ini precision tuh apa Oh Ini cuman ada detailnya Jadi kayak Dikasih tau Berapa hari lagi Sampai tersendur dibuka Penting atau tidak Sebenernya enggak Tapi gak apa Itu tambahan detail kecil Yang oke Tidak masalah Ya timnya berubah aja Samanya ini di atas ini Kayak agak-agak Berubah sedikit lah Susunan kata-katanya Oke Terus my career Boro-boro Ini bener-bener Gila Ini bahkan kagak disentuh pak Font Ganti font doang Asli Terus Ini Juga sama Player stat Team stat Sama persis bro Gokil Gokilnya masih pada beli pak Gila bener-bener Oke Terus apa lagi Coba Gue bukan mau negatif ya Tapi mesti kayak Kalau misalnya dengan bagus Gue puji Kalau misalnya kurang Ya mohon maaf nih Ya emang kalau kurang gimana sih Oke Terus Bentar ada pertanyaan gue Ini sekarang udah kagak ada training Jadinya ya Kalau misalnya gue advance Wait Gak ada training Bentar Malo Gusto Is now at top fitness Thanks to your training plan Gusto has reached peak fitness I would recommend Oh Bentar Emang iya Enggak kok Apaan sih orang dari tadi sama Disuruh jadi balance Kata dia Nah kalau misalnya dia lagi top fitness Berarti harus all out performance Lu Biar share persen naik Kan fitness yang lagi tinggi berarti Player chat Oke Masih sama persis Lu gila Player chat Pas lu pertama kali jadi manajer sebuah tim pun Masih sama persis Sesaga naga Terkadang emang gak semuanya yang Masih sama persis itu Berarti buruk Yang gak juga Cuman ya Sama persis aja Coba ini kan Predison tournament invite Nggak 15 Berarti bukan di awal bulan lagi Oke Sama persis Oh Atalanta segala macam itu Masih gak license ya Gila gue udah kagak pernah liat logo bergamu pak Ya pake mod Ada semua kok logonya Napoli FC Oh ya La Real La Real Gak usah gak usah preseason lah Gue mungkin gak coba main pertandingan apa Tipis-tipis aja lah ya Soalnya ntar gue mesti nunjukin ke lu yang ini kan Yang apa sih Spekted mode yang jadi Dari Angle coach itu loh Ini Fun Report Matius Nunes Coba kita Bentar Mitoma real face gak Astaga EA Sports Dah emang masih Cara terbaik Untuk main career mode FC adalah Mode Dah Kecewa Kecewa Value Wage Oke Terus ya Angkanya udah tepat ya Karena udah selesai scoutnya Terus ya Playstyle Ternyata emang cuma satu tadi Oke Ya tampilannya tuh dirubah sedikit kok tadi Yang di bagian kanan ya Jadi ini langsung Pertanyaan Chelsea dong Eh lawan Liverpool Kok Chelsea Learn Chelsea bang Iya kan Karena gue matiin tersundur pertama Jadi gak ada tersundurnya sama sekali ya Ternyata apa sih mainnya Coba Langsung aja lah ya Gak ada apa juga Gue gak main precision kan Oke Sikat ya Langsung Peter's position change Udah kelar tuh Coba Ini sih gue Gue merasa Menunya sih Lebih ini sih Lebih cepet sih Kalau misalnya Kayaknya V23 Keren banget gak sih Yang menunya agak suka Kayak lama gitu Jadi Ini yang tadi kita latih dari Attempt midfieldnya Jadi striker ya Mari kita coba Change position Dari rating 50 Satu Dua Tiga Plus empat doang Oke Berarti Berarti mungkin bukan striker Tapi gak apa lah Mobile striker aja tuh Udah Sip Iya jadi cepet banget kan Gue merasa aja cepet Matli scoutnya report Tuh ya Laporan pertama Ini juga main sama kok Apakah Pemain muda ini Gak ada yang punya play style sama sekali Seperti tidak Adrianuda Silva potensi 90 Maret belnya masih ditunjukin Overall gak tau Oke Sip Gak ada perbedaan sama sekali Enzo Fernandez Peak sharpness Disuruh pindah ke balance To conserve energy Oh iya Kalau ini masuk akal Mana Enzo Ganti ke balance Ya Oke Monthly report untuk Youth Academy Lanjut aja ya Itu jadi cepet aja sih Gak tau Gue sih merasa jadi lebih cepet Apa tadi tuh Ada dua email Ini matchless schedule Sama Itu yang tadi kita Yang GTN ke Netherlands ya Karena gak ada resursi buat Scout pemain Klub Belanda kan Jadi dia nganggur Oke Tadi gue ngapain sih Ada news tadi apa Kita lihat Bristol Rovers Winner Ya ini emang udah kagusah diharapin lah Tim Kasabawa udah pasti gak ada punya real face Sevilla Juara Akunya real face tuh Akunya real face baru kan Di PS5 Gak ada matcher city lu Gila mereka Menarik sekali Ya oke Kalau begitu Udah Langsung nih hari hampur tandingan Gak ada apa lagi kah Arsenal kalah Ya ampun Apa itu FA Cup kah atau apa Enggak gak mungkin FA Cup Kok FA Cup sih Gak mungkin Carabao juga Pasti belum main Premier League lah Oke Jadi ini standingnya Maka ada perubahan Tidak Sama persis ya Kelas main di kiri Kanan fixturesnya Terus Match day aja langsung coba Oke Ini berubah tentu saja ya Jadi ini ada beberapa hal Yang pertama Pre-match report Ini baru Di FC 24 grade mode Jadi lu bisa ngeliat Ini kan lawan kita Liverpool Ini tuh berarti Probable line up kan ya Kemungkinan kan Prediksi kan Pertanyaan gue apakah Bener begini atau enggak nih Apakah selalu Prediksinya tepat Probable line up sama Seperti yang terbakal turun Atau bisa beda Itu gue gak tau Luis Dias Jota salah McAllister Tiago Endo Back fournya ya Biasa Sama Alisson Oke Terus Kita bisa apa Tactical vision Kita bisa ngeliat Tactical visionnya Liverpool Gagin pressing Defense style Seperti apa Defense style Seperti apa Terus Key defensive player Sama Key attacking player Sama sebenarnya disini Ini bisa ngeliat Hasil pertandingannya Lima pertandingan terakhir Tapi karena ini pertandingan pertama Jadi belum ada Udah Team stats Ini apa Ah oke Nice Tambahan bagus Sebenarnya bukan tambahan sih Menu ini udah ada dulu Tapi sekarang dari Pre-match report Lo tinggal pencet segitiga Lo bisa langsung masuk ke menu ini Untuk ngeliat siapa pencetan goal terbaik mereka Di Premier League Penampilan berapa banyak Average ratingnya berapa banyak Gitu ya Dan bisa dibuka juga player bio nya Oke Jadi itu Pre-match reportnya yang Apakah berguna Tergantung sebenarnya sih Tergantung Mungkin kalau misalnya Tergantung dari gaya main timnya Makanya Kalau misalnya Ini masih sama ke Eva 23 Dimana gaya main semua tim Difficult Ultimate Sama gitu-gitu doang Ya kagak ada gunanya Tapi kalau misalnya bener Liverpool akan main Gagin pressing Beda sama misalnya Gue ketemu Barcelona Yang main pake Tiki Taka Ini berguna berarti Oke Jadi itu Itu gue belum tau ya Karena kan gue belum Sebanyak itu main gameplay kan Jadi Udah Beres Terus apa Oh dicantangin kalau udah beres Nah ini Ini train session disini berarti Press con Press con dulu aja ya Sama anjir ini mah Astaga naga Oke welcome everyone Kita mulai dengan pertanyaan Terima kasih Oke gue gak perlu baca kalimat pertanyaannya juga Udah tau lah ya Sama persis Gila loh Gak di improve sama sekali loh Press con Ya berarti semuanya pak Maksudnya Press con Interview Interview manager Abis pertandingan Ini semuanya sama Ini kenapa sih pak Bolong Ya kalaupun ada berubah kalimatnya Paling sedikit Kalau sampe kalimatnya Kalimat pertanyaan dan jawabannya Mereka gak ada Perubahan sama sekali sih Terlaluan sih Tapi biasanya paling ditambahin dikit Beberapa set kalimat sama jawaban gitu Kan kita masih sama gitu Kita tinggal liat Ikonnya aja Untuk tau mana yang bakal Nambahin moral Mana yang nurunin Maksudnya ini tuh Kalau misalnya ini baru tahun lalu Diperkenalkan fitur ini Cutsin ini Oke gak apa-apa deh Tahun kedua Masih gak masalah Masalah ini udah lebih dari 2 tahun dong Udah lebih dari 3 tahun ini kan Berapa 4 tahun kali ya Atau 3 tahun Yang sama persis kayak gini gitu loh Gitu sih Terus ini terakhir Terminization Oke coba ya Apa ini Wait 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 Complete a training drill To earn a temporary playstyle Oke Jadi ini Jadi gunanya training sekarang Bukan naikin sharpness Tapi untuk dapetin playstyle Oke Misalnya Dan lu coba bisa pilih 1 kan Dan langsung dikasih tau Temporary playstyle nya apa Misalnya ini yang paling banyak nih Pinpoint crossing nih Chilwell bakal dapet power shot Nicholas Jackson Deadbull Enzo power header Tiago Silver Relainless Sama Sterling power shot Oke coba Kalo drill nya mah ya Minigame nya sama kayak dulu Pasti Cuman Sistemnya aja Jadi berubah dikit Merah langsung gak tuh Agak Nge-like ya bang Ini PS5 loh Bukan PC loh Tuh disitu agak nge-like tuh Pas kameranya muter Hmm Crossing kemana lagi Coba Nah ini lebih smooth Yah kok pada bengong semua ya Coba lagi Nah itu bang Bagus Gagul Gagul masih lo Bentar pertanyaan gue Misalnya gue gagal berarti gak dapet playstyle gitu Percobaan cuma boleh sekali doang Diving header Masih gagul Itu konnya sih baru sih Astaga Tiang pertama saya di FC24 Masa tiang pertama FC24 di training sih Ini gagul satu pun Memang Memang selalu training bikin ngamuk Akhirnya Dari kesempatan terakhir Ini harus Langsung nih Kalo gak 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 kelar ini Dia gak ada sistem ABC gitu ya Berarti ya Oh kelar Iya sekarang udah gak ada sistem Penilaian ABC gitu Jadi ya Kalo misalnya mencapai minimal 5500 Ya berhasil One of signature abilities gained Oke Oh bisa retry 3 kali kok Jadi temporary playstylenya cuma satu pertandingan Udah itu Dapet semua mereka Terus Lah gue ngatur lah Apa dimana Kick off Oh baru ke menu ini Baru ke menu ini Oke 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 jadi gini Misalnya Pecah segitnya untuk Oke ini UI nya agak berubah tampilannya ya Bisa liat di atas kan Jersinya Logo timnya Jam berapa Meskipun sisanya masih sama Terus Itu mau salah kenapa Itu mau salah 30 tahun lagi Itu gimana bro Apa sih Ya ampun EA Bener-bener Ini tuh game belum Kayak game belum kelar gitu loh Astaga naga Nih Lu kalo misalnya gue main pake mod Di PC Dan suka ada bug ini Itu yang aneh-aneh kan gue kayak Kadang-kadang mau ngomel juga Aduh gue gak tau nih Bugnya karena mod Atau emang dari gamenya Kalo gue main di PS5 Yang kagak ada mod Udah pasti salah Iye berarti kalo udah begini-begini dong Gak masuk akal Bener-bener lu Ultimate tuh udah Gue pengen coba main bentar lah Sekalian pemanasan Sekalian membiasakan diri juga Ntar gue bakal naikin konten-konten gameplay Seperti biasa Kalo misalnya lu ada Mau main Mau siapa lawan siapa Boleh Ini ntar tactile view juga Mau kasih liat ke lu ya Sekarang coba play match dulu Dan sekaligus juga untuk Mau liat ini Yang dari kemarin Jadi pertanyaan kan Itu intro pertandingan Gak ada emangnya Ini kita liat coba Tuh Enzo dari real face tuh Oke Ini Ini premier lagi baru ya Bagus Broadcast package-nya Tapi kalo misalnya Anjing seriusan pak Wah gila Gak ada bro Bener-bener gak ada sama sekali Line up Pemain Pemain baris Gak ada gila Ini tuh gue doangnya lebay Atau emang Masalah sih Menurut lu Gue gak nanya lu Main online deh ya Kalo misalnya main online Main ultimative Gak peduli Selalu di skip juga kan Gak lu main offline Itu penting gak sih Menurutku penting banget loh Gila Bener-bener gak ada ini Kemarin soalnya Pas di video yang sebelum Gue naikin Pada bilang Ah itu mungkin bang Karena pertanyaan pertama Karena di kick off Ini credit mode pak Dan gak ada alasan Ini big match gitu loh Chelsea dan Liverpool Ini pertanyaan pertama Di Premier League Manager baru Bahkan tadi Match day experience-nya pun Gak ada Itu cuman cutscene Tiga detik mah dari tahun lalu juga udah ada Ini malah dikurangin Jadinya gitu loh Ya ampun Pre-match line up Sama pemain baris keluar Anthem Premier League pak Broadcast package lu Ya ampun Buat apa lu punya Buat apa lu bayar lisensi Premier League mahal-mahal coba Kalo gak dipake Gak ngerti gue asli Ngaco sih Ini ngawur sih Udah langsung main Gila EA berani banget ini sih Ini kalo misalnya Gak dapet backlash Dari komunitas screen mode sih Hebat sih Lo gak tau di social media gimana ya Apakah cuman gue doangnya ngamuk-ngamuk Menurut gue ini penting sih Kayak lu apaan sih langsung main Coba lu main Road to Glory Lu main pake divisi kasta bawah Salah satu yang lu nantikan adalah Ketika lu bisa ngeliat Broadcast package Premier League kan Ketika timnya lu bawa promosi Dari kasta keempat ke Premier League kan Itu kan Gak ada sekarang Dihilangin itu bener-bener dihilangin Total ilang semua pertandingan Gila Premier League mereka partner bro Kalo misalnya mereka cuman ilangin Untuk liga lagi yang mereka tidak punya Lisensinya Oke masih masuk akal Gak masalah Tapi kalo misalnya mereka Bahkan di Premier League aja gak ada Ini masalah sih Padahal di kiri atas ada itu Ini gue bener-bener mereka Gak tau gimana cara Mereka bikin jadi ada sih Ya keliatannya kecil juga Mereka tiba-tiba nambahin gitu kan Patch gitu Mana mungkin Ya butuh sesuatu yang udah ada Dari FIFA dari bertahun-tahun Maksudnya ngapain lu ilangin sih Mau sosokan buru-buru cepet banget sih Emang semua orang pemain ultimating Apa anjing Maset gampang gue Misalnya udah emosi nih sama ini Gak aset bener-bener Ya tatonya keren Enzo Salah gak sih gue marah-marah gara-gara ini Gila Ini game setahun bakal dimainin loh Terima kasih Terus gak ada apa-apa gitu Main di UCR lu ya Mainnya langsung kick off Gak ada anthem liga champions Gak ngeliat stadion Atmosfernya Tauur sih Oke sekarang gue akan kasih liat ke lu Bisa gak sih? Nah ini dia Jadi tactical view itu ya Ini fitur baru Jadi lu ngeliat dari angle Manager Ya kan? Manager view Nah ini Ya maksudnya Ya tambahan bagus aja sih Cuman apakah lu bener-bener bakal keliat Gak begitu keliatan kan? Apakah lu bener-bener bakal ngeliat kayak gitu Terus-terusan Gue rasa enggak Paling kan orang-orang juga mostly Pasti akan di Akan dirubah ke sini nih Pasti akan dirubah ke sini kan? Ya maksudnya jadi kayak Nonton aja Tapi ya Dikasih opsi buat nonton Ya oke lah Maksudnya kayak buat gue Misalnya jadi content create mode kan Jadi mungkin ada beberapa tanggian Yang gue bisa Duduk aja gitu Jadi gak perlu main Ngeliat timnya yang main sendiri gitu Agak susah ngeliat ya Ini masalahnya gak bisa di Buat gue Ya bisa ngeliat Ekspresinya clock memang Kalo ini NPC tuh Kiri Iya ini gue gak bisa kayak Atur angle-nya Gue mau naikin dikit Supaya lebih tinggi Biar bisa keliatan gitu Gak ada Gak bisa gue Geser-geser gitu lah Angle kameranya Mau ngeliat as-manager Atau mau ngeliat main di bunch mungkin Atau apa Teriap ke papain di bunch Kasih motivasi ke Gusto tuh Kan biasa kan manajer Selalu sama pemain fullback Fullback yang dekat sama touchline Karena dia pasti traktor yang kasih instruksi kan Gak ada Opsinya cuma hide menu Atau spectrate Udah Jadi Maksudnya kayak Tambahannya oke Tapi Apakah bakal dipakai sama orang? Enggak Gue rasa Goal Kebobolan anjir Itu Lu bisa liat klopnya Lu bisa liat klopnya begini-begini Oh abis itu langsung berubah Jadi Tampilan ke main tuh Rambutan juta Treatment tuh Asli lu Gue Gue gak bisa Gue gak bisa berhenti Mikirin soal Build up pre-match lu Fatal itu menurut gue fatal Buat main offline Itu penting pak Astaga Lu tau kan gue Di konten gue bertahun-tahun Meskipun ya gitu-gitu doang Memang sih Cuman gue Selalu tetep biarin itu Muncul gitu loh Bahkan terkadang Kalo misalnya Main di Anfield Lagu You'll Never Walk Alone Itu copyright Gue biasanya gue biarin pak Cuman supaya Orang bisa ngerasain atmosfernya Bodo amat Gue gak dapet duit Dari video itu Satu video Padahal lagu cuman beberapa detik Diklaim selalu Tapi gue gak apa-apa Maksudnya karena apa? Karena atmosfernya penting gitu loh Untuknya build up Gimana sih? Lu jadi ngerasa beneran main Tandang ke Anfield Dan itu kan poinnya kering Maut anjir Kalo gak Kalo misalnya Langsung main prime league Langsung mulai pertandingan Apa bedanya? Lu mau lawan Chelsea Lu mau lawan City Lu mau lawan apa? Mau main di stadion mana Mau main malam Main si apa bedanya pak? Kalo lu gak ngerasain Yaudah Kalo begitu nih ada opsi Buat Bisa jump in Dari tactical view tadi Jump to sim Atau sim to end ya Sim aja udah Kacau sih Anjing kalah 4-0 Lu buset Waduh Disikat bro Coba liat interview Gak bakal berubah sih Iya berubah logo FC24-nya aja Iya sama Astaga Gua minta maaf nih Kalo misalnya lu orang baru Yang gak pernah nonton channel sebelumnya Dan baru nonton video ini Terus kayak Kaget melihat respon gua Dan saya ngoceh-ngoceh Ngomong-ngomong sepanjang video Mohon maaf nih ya Tapi Gua rasa kalo misalnya lu Mau main kering Lu bisa mengerti pak Kalo udah sudah bertahun-tahun Beli game ini Beli game ini Tiap tahun Niatnya tuh Untuk main kering mode gitu loh Tapi hasilnya kayak gini Dan keluarin duitnya kan Sama kayak mereka main ultimate team kan Keluarin duitnya Satu juta juga Satu juta juga Ini gua Ultimate Edition Tengok empat juta Kalo gak salah Dapet disco 200 ribu Gara-gara apa EA Play Atau apalah Langgaran itu Ya Satu empat juta Lumayan gila Tiap tahun Kalo misalnya lu merasa pintar Bikin game sendiri aja Blok, goblok Konsumen Anjing Konsumen tidak bisa Ngasih kritik Atau protes gitu loh Dah Ada Dan terada Ini kan pasti kan Mengundang orang-orang gak jelas Di video-video begini kan Iya Terus apalagi Kayaknya sih udah sih Apalagi coba Sisanya mah sama Gua penasaran Aduh Cial sih kagamannya Eropa ya Nih coba deh Kita ke kompetisi lain ya Coba deh Oh sekarang kalo lu sim kalender Berubah jadi tampilan di manusia ini ya Nih coba deh Pertandingan lain lagi nih ya Oh liat Liat real face Anjir gila gua Ampe lupa liat real face lu Saking udah gak peduli sama real face nya Karena di mod Di fever Banyak sekali real face sama di PC Udah gak penting buat gua Oke Bettinelli real face Kepa Loon Itu Chelsea totalnya dapat Tolongnya pemain ya Nah pertanyaan gua Apakah masih mentok 52 pemain Di krim mod Robert Sanchez real face Slonina tidak real face Tidak real face Tapi genre-nya sebenernya gak buruk sih Tapi ya tetap aja gak real face Eddie Beach Chilwell Mini face nya kagak ada Korea Madsen kagak real face Di fever sudah real face bro Mini face nya kagak di update gitu Dylan Williams real face nih Dari mana dia bisa real face Terus Lewis Hall On Loan in Newcastle Diego Silva 38 tahun tuh Di Sassy tidak real face Chilwell loba emang dari tahun lalu Sar emang dari tahun lalu Badi hasil gak real face Fofana real face Sudah dari tahun lalu kan Just Brookings Center back 20 tahun Call Will aja gak real face bro Percuma Gua ngecek real face di konsol Percuma pak Yang ada gua emosi Kayaknya udah real face Lavia real face dari tahun lalu Morera tidak Gallagher treatment Penraputnya ya Mantap Enzo real face baru Nice Leslie Ugo Cuku Liat Kemarin kan di Korea Lesander Sempat gumuskin shortness kan Real face kan Ini tidak Cuku Meka real face Andre Santos Tidak real face Wah Kasah day bro Ya ampun Downgrade ini pak kita Ngeliat real face di PS mah Mudrik baru ya Keren Kalo misalnya Ini bagus ini Kim Ziyech Madweke Palmer Palmer gak berubah real face nya Angelo Kunku Lukaku Ya Roma FC dong Broha itu baru atau enggak ya Kayaknya baru deh Kayaknya baru ya Terus Jackson juga real face David Datrofovana David Washington ini main barunya ya Itu gak real face kan Enggak Oke jadi kira-kira itu Terus apa Ini sama semua Finansial Iya gak ada perubahan sama sekali Oh ini katanya fitur baru tuh Lu bisa nge-release Sebentar 2 pemain Bukan fitur baru sebenernya sih Ya Yang berubah aja gitu loh Coba Gue release 3 pemain 1 2 Biasanya cuman lo mentok 2 kan 3 Ah 4 Oh Coba Ini eksperimen doang ya Oh bisa banyak loh gila ternyata Oh bisa Gak ada batasnya ini Oke Bagus Karena sebelumnya aneh lo dimaksimalin Cuman 2 doang Boleh release main per musim kan aneh dong Maksudnya di-release kan gak mungkin kayak gitu kan Kecuali emang aturan dari liganya ya Jadi kayak ini kita jauh banget ngomongin kayak regulasi Pendaftaran squad Regisersi squad Itu jauh banget pak yang kayak di future manager Tapi ntar gue bakal tetep manfaatin lah Tentu saja Nah bentar apa ini Required quality updated Attacker dari bintang 20 jadi cuma 18 Kok bisa begini Why Oh karena gue nge-release pemain kayaknya ya Kayaknya Iya kan Mungkin ya Oh berarti ya oke Bisa berubah ya Ideal Angka ideal yang berubah Jadi kalo misalnya Misalnya contoh gue dateng Stryker rating 85 Mungkin akan naik justru Karena kualitasnya nambah Mainan nambah kan Oke Ini senior sama youthnya tuh digabung Berarti ya Nah tadi pemain gue Oh pemain Akademi Si Peters ya Liat ada masuk sini juga ternyata Oke 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 Kalo yang ini menurut gue Coach ini oke lah Dibilang bagus banget Enggak Tapi atas ada sesuatu yang baru aja Jadi kayak sistem training mereka emang berubah Meskipun sebenernya ujung-ujungnya sama gitu loh Mini game trainingnya pun juga sama Tapi apa yang didapatkan dari hasil lo training itu beda Kayak Tadi kan Dapet playstyle itu Temporary per pertandingan Itu menurut gue Bagus Karena apa? Karena Jadi bisa detail Maksudnya bisa Nih contoh Pertanyaan tadi gue naikin playstyle Misalnya gue untuk back Karena gue tau lawannya tim kuat Tapi kalo misalnya ngelawan Sheltonham Playstyle nya yang gue tingkatin pemain depan aja Untuk nyetak banyak goal gitu loh Maksudnya lo jadi bisa nentuin sendiri Lo mau Dapetin temporary playstyle nya seperti apa? Pre-match report Coba kita liat Last five matchesnya W ya Tapi W nya apa itu? Pertandingan Ya VL Cup kah? Kagak ada key defensive player Mereka kita attackin player? Apakah pertandingan liga kah? Gak detail? Nah ini training session coba ya Misalnya gue mau attacker nih Berarti ya Ke shooting aja Nih Ini aja nih Kasih power shot Playstyle untuk Jackson sama Sterling Coba Misalnya saya Masih sama sebenernya sih Asli gue ngerasa Weh Eh masih dihitung Padahal udah di luar kotak Gue merasa Lefstick dribbling tuh Responsive banget sumpah Ini 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 responsive banget Power shot Dur Yey Dur Astaga Ada keeperser Dur Satisfying banget kan Kalau misalnya power shot kan Ya ampun Ya ampun Ya temporary playstyle Not earned Oke Yaudah lah ya Yaudah lah exit aja Udah 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 coba gue mau ngeliat ini Kiko Coba Coba ya langsung play match nih Main away kita Ini Karabau Cup kan Ini sekarang ada nih Match the experience Ini bagus ya Ini bagus Jangan salah ya Ini bagus Tambahan ini Bagus pak Tapi jangan dihilangin Anjing line upnya Broadcast package Jangan dihilangin dong bro Aneh gitu loh Ini bagus banget Menurut gue Terima kasih Eh udah nambahin itu Animasi animasi Kaksinya itu Tapi ya jangan dihilangkan dong Fix anjing pak Ini gila sih Daripada gue sakit anjing Gak liat-liat Ini setahun ke depan Berarti bakal begini Astaga Ini kebumburan banget sih Menurut gue sih Untuk kering buat sih Lu boleh bilang gak penting Dan lain-lain lah Tapi Buat gue Buat gue line up tuh penting Untuk menang Oke apalagi yang bisa diliat Kayaknya sih udah sih Ya sebenernya Kalau kayak mau eksperimen Perkembangan main lah Atau gimana Ya bisa ya cuman Ntar sekalian jalan aja Karena gue rencana Emang bakal bikin Mini Mini series Krim mode juga gitu loh Jadi krim mode yang tidak proper Yang gue main Main aja di PS5 gitu kan Tanpa memperdulikan Regulasi dan lain-lain Sambil nunggu nanti Pokoknya gue bakal main Krim mode proper FC24 pertama Ya ntar pas gue udah Bisa dapetin mod Dan main di PC gitu loh Gak bisa sih Gue ngeliat real face Real face Dikit begini Terus gue gak tau lah Itu urusan Anjing Broadcast package Saya tidak mengerti Ini Chelsea Kenapa Kenapa di PC20 Eh Setelah Coba sekali lagi deh Gue masih Masa iya beneran Hah Nah ini kalo misalnya Mas preparationnya 0 dari 2 Gue gak ngapa-ngapain Bisa Oh bisa juga sih Bro ini Ini Setengah-setengah Coba Ganti main Latvia Lesley Gak kok sellingnya LB kok Kungku Udah Coba lagi Premier League loh ini loh Kacau sih pak Nih Cutscene ini keren banget bro Aduh Terima kasih sekali Yesports Ditambahin yang begini Keren Apalagi ntar kalo misalnya Di PC di mod Pake anthem jaket Segala macem Keren banget ini Liat tuh Tuh Manager Salaman Keren banget ini Tuh Nah tapi udah disini Langsung masuk ke pertandingan Ajir Cuman kayak 2 detik doang Barusan kita ngeliat Main malam di Stafford Bridge nya Liat Ini bagus banget ini Ini broadcast package ini Lu bayangin kalo misalnya Muncul line up dengan broadcast Package Premier League yang baru ini pak Maksudnya Ya abun Gue tuh udah 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 di luar dari Minta-minta improvement besar gitu loh Udah gak Udah tau gak bakalan Maksudnya standar kita Tiap tahun Pemain keren banget Juga jadi kayak turun terus gitu loh Sekarang malah kita jadi berharap Yang bagus jangan dihilangin fiturnya Bukan minta fitur baru Bukan Bayangin 1,5 juta Cuma buat supaya Fitur lahat Tidak berharap Tidak dihilangin Ini dihilangin ajir Apakah Pre-match line up sebuah fitur Lu nonton bola gak Hei Hei Lu tipe yang nonton bola Nonton cuma di menit 80 doang Buat net hasilnya doang Atau tipikal nonton highlight doang Highlight yang durasi 5 menit Gak pernah nonton bola full kah Gak tau serunya ngikutin Pre-match build up kah Dari pas main lagi Masih pemanasan dan lain-lain Gila loh Bener-bener loh Sorry banget kalau negatif sekali lagi Cuman Menurut gue terlalu faktab sih pak Kacau banget sih asli sih Gila sih Sumpah sih Kenapa Chelsea anjek banget ya Hah Krimo Chelsea apa Tapi di-revisinya dikit yang baru Ini apa Moises Sky Shadow Seems to be feeling the pace Terlalu capek Oh jadi ya Dia perpemain kayak diingetin gitu sih Diingetin Harus diganti atau enggak Untuk trading plan-nya ya Coba gue mau ngecek si coach-nya gue deh Tadi kan katanya dia bisa Bukan katanya Tadi kelihatannya kayaknya dia bisa meningkat gitu kan Coba Ah bener tuh Lihat deh Lihat Law Conan Ini Law Conan tadi kan counter attack kan Bar-nya 0 kan Sekarang udah mulai keisi setengah Bar yang sebelah kiri Bar pertama Oke jadi ntar Pada akhirnya dia akan Levelnya counter attack-nya Kalau misalnya kita paksa terus di Tactical Vision Team-nya counter attack-nya Akan naik juga Oke 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 Good to know Udah disamping itu ya Sudah sama semua sih Gak ada apa lagi Next generation Ini juga masih gak relevan Apa Aduh pernah perhatiin begini-beginian Gak ada yang berubah sama sekali Pacetino disappointed by Debut defeat Which striker will make the biggest impact 2023 2023 Eh lihat Ini yang gue bilang Lu lihat kenapa main semuanya begini Ajir Hei Bape ngapain begini sih Kalau hal-halan ya gak apa-apa Begitu Ini kayaknya ngapain begini Bener kan Berarti kan ada yang aneh kan Dari Apa ya Kayak body shape pemainnya gitu loh Gak semua sih Tapi ada yang aneh Ya udah jelas dong Kalau dia keliatan banget kan Nah ketahuan lu Iya gitu Gak tau dia bikin apa dah Enggak Bape gak begini dong Kayaknya aneh banget Dalam ruski juga kayak agak bonggok Begitu Kalau hal-halan normal bro Tapi gak Memang hal-halan adalah cover star anda Tahun ini Tapi gak semua main jadi lu bikin Harus kayak hal-halan juga Build badannya Astaga Yaudah Jadi Seperti itu aja Aduh gue bener-bener harap Dibalikin si pak Sumpah deh Maksudnya Ya ampun Penting banget loh Itu ngilangin Aduh Itu ngilangin 10-20% Dari experience kita main pertandingan Di krimot gitu loh Salah satu yang dinanti-nanti Kalau misalnya gue pindah-pindah tim Abis main dalam La Liga Pindah ke Italia Kan dia broadcast package-nya Asuk Astaga Naga Gue gak tau lah Gue akan coba Di Twitter Lihat tuh bonggok semua tuh Gue akan coba Di Twitter Gak bakal pengaruh Gue tau sih Tapi maksudnya ya At least untuk menampung Suara dari Masyarakat pemain krimot Yang juga gak Kecewa dengan Keputusan IE ini aja sih Gue akan ngomong Coba Tau bahasa Inggrisnya apa Bring back Bring back pretty much build up And broadcast package Apalah Kayak gitu lah Pokoknya ntar saya akan nge-tweet Kalau misalnya IE denger ya bagus Tapi kemungkinan denger ya kecil banget pak Gak bakal peduli mereka Kalau misalnya gue teriak-triak soal Ultimate Team Baru peduli mereka Emang anjing Emang anjing kadang-kadang Tapi ya itulah kenyataan Kalau misalnya pun Memang ternyata harus Lanjut kayak gini Ya mau gimana gue Maksudnya apakah gue jadi Beri team main FIFA Ya gak mungkin Gak ada game lain sekarang Suatu harapan kita FM 2025 Anjir pak Yang katanya mereka grafiknya Dengan engine baru segala macem Kemarin gue disempat bahas kan Konami juga Alah Master League Konami aja Fokusin ke Dream Team Sama aja Kayak IE kan Pokoknya Football Manager Kalau misalnya Grafik Football Manager tuh Gak usah Gak bakal bisa sebagus FIFA harus diakui Sama IE Football Pasti-pasti akan kalah gitu loh Mereka butuh-butuh 10 tahun ke depan 10 tahun ke depan Gue gak tau gue masih hidup Tepang gak anjing Atau meninggal gitu loh Tapi pokoknya intinya Kalau misalnya Grafiknya Sedikit lebih oke At least bisa nikmatin Atau kayak mungkin Anglenya atau gimana lah Pokoknya jadi lebih bisa Ini lah Bisa visual tuh dapet gitu loh Gak yang bener-bener Kayak game mobile Atau kayak yang lu gak bisa Lihat sama sekali FM sih Berarti jawabannya sih Untuk Manager mode Atau career mode Gila Ini udah terlalu parah pak Ini udah 80% semua Interview Press con Itu sama semua Fitur barunya mereka Bagus Iya Tactical Vision coach Terus kayak sistem training Iya itu bagus Tapi Major kah? Tidak Cuman mereka malah ngilangin Salah satu Bagian paling penting dari Experience main career mode Anjing bener-bener Gila Kayak mau Ini loh Kayak seolah-olah mereka mau bilang Ngapain sih masih main career mode Tahun 2003 2004 Main ultimate team lah sih nih Beliva point kita FC point Anjing Anjing Sorry Tapi anjing sih Sumpah sih Gue Aduh Gak tau gue Ya kita lantai lah Kedepannya seperti apa Ya saya akan tetap main ultimate team juga sih Cuman maksudnya Anjing banget sih Sumpah sih Ini abis ini gue mau Record ultimate team Kayaknya Terus baru gameplay-gameplay Astaga Agak Kecawa berat Cuman ya Gak tau gue Semoga aja mereka Tiba-tiba ngomongkan Patch Kemarin kita kelupaan masukin tuh line-up Tapi gak mungkin kan Gak mungkin mereka kelupaan masukin kan Itu kan sesuatu yang major Anjing Itu kan bukan mereka Lupa Ngasih Pack Atau apalah Di ultimate team Bangsat Ya sudah Mohon maaf sekali lagi Kalau misalnya saya Banyak banget negatifnya Tapi ya kenyataannya kayak gini gamenya Jadi ya Sebenernya harus minta maaf adalah EA Ke kita Yang beli gamenya mahal-mahal Jumpa lagi di konten-konten Early Days FC24 Cajian berikutnya Bye semua Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax